Halo guys, thank you yang udah klik video ini Jadi sesuai judul Hari ini aku mau bahas tentang pengalaman aku Kerja di salah satu Retail Fashion yang cukup besar Di Surabaya sebagai Sales Advisor Nah, mungkin kalau kalian ingin Kerja sebagai Sales Advisor Kalian sudah sangat benar Salih nonton video ini Karena aku bakal bagi pengalaman aku Mulai dari Cara melamar sampai tugas-tugas Seorang Sales Advisor di Retail Fashion Oke, sebelumnya aku jelasin Kalau aku ada pengetahuan selama 2 tahun Sebagai Sales Advisor di H&M Surabaya Sebenarnya semua Retail Fashion itu Kalau tugasnya seorang Sales Advisor itu Sama aja sih Baik Uniqlo, Zara, Pull&Burst Tra di H&M itu semua sama Cuma mungkin beda Kualifikasi, salary, dan sebagainya Oke, hari ini aku akan Bahas satu persatu Langsung aja ya, yang pertama itu cara melamar Dulu itu LinkedIn itu belum populer Sepopuler sekarang ya Jadi aku dapat info Lawangan kerja itu Dari Blackberry Messenger ya Broadcast Kemudian disitu tuh Kebetulan ada walk-in interview Sebagai Sales Advisor Nah, karena aku belum ada pengalaman disini nih Sebagai Sales Advisor nih Aku tetap nekat aja Aku ikut Nah, kuncinya nih Kalau kalian ingin kerja sebagai Sales Advisor Tapi gak punya pengalaman Kuncinya yang pertama adalah Kalian harus percaya diri Untuk ngomong dengan orang baru Seperti yang kita tahu Sales Advisor itu Tugasnya kan menawarkan barang ya kan Apalagi kepada orang yang gak pernah kalian kenal Nah, disini ketika kalian Buat ini interview Kalian akan dites nih Kemampuan public speaking Dan kepercayaan diri kalian Kalau kalian Tidak punya pengalaman Tapi ada skill Atau Kemampuan ngomong dengan orang baru Itu sangat nilai plus buat kalian Dan juga sebelum melakukan interview Kalian harus Mencari informasi lebih dalam Mengenai brand yang kalian lamar Misal Kalian ngelamar di H&M Kalian harus cari Tau nih Informasi apa aja Yang berkaitan dengan H&M Misalnya Ini H&M singkatan dari apa Brand ini berasal dari mana Dan ada di kota mana aja Nih, saya tahu kalian Nah, seperti itu Sales Jangan lupa Like Main Dan Sampai Kemudian kita akan bahas Tentang kontrak Salary Dan jam kerja Pertama adalah Kontrak dulu ya Kontrak untuk di H&M sendiri Biasanya 2 tahun Kemudian ada beberapa Perusahaan retail Seperti Uniqlo Kalau Uniqlo sih Biasanya ada training 3 bulan dulu ya Kalau bagus dilanjut Kalau kurang cocok Tidak bisa dilanjut Kemudian kalau Zara sih Kayaknya Setahun juga Sampai H&M Cuma kalau kualifikasinya Zara Brand-brand MAP Itu kayaknya harus Good looking sih ya Karena Kalau di H&M menurutku sih Good looking itu Tidak bisa berpatokan Pada satu Aspek aja gitu loh Kalau di H&M sih Menurutku Good looking itu Kalian bisa tampil Dengan rapi Terawat gitu Sudah cukup untuk Jadi persyaratan kerja di H&M Kemudian jam kerjanya itu Dipagi dengan 3 shift Yakni shift pagi Shift middle Berangkatnya biasanya siang Kemudian shift Sore Yang biasanya Berangkatnya sekitar jam 3 Atau jam setengah 2 Untuk salary Salarynya sendiri Ya benar Upah minimum kerja Nah biasanya dipotong Tidak sama Ketenaga kerjaan Dan kesehatan Tidak sih Untuk di H&M sendiri Upahnya tidak dipotong Tapi kalian akan tetap Dapat jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Kerjaan Oke Kalau kalian sudah keterima Di perusahaan yang kalian namar Kalian akan dibagikan Jadwal atau roster kalian Kalau kalian masuk pagi Dan ada barang datang Biasanya kalian akan diminta Untuk masuk jam 7 pagi Diitung 8 jam kerja aja sendiri Ya pulangnya jam berapa Sekitar jam 3 Atau jam 4 gitu ya Oke Semua tugas kayaknya sama Di semua brand ya kayaknya Yang pertama adalah Pasang alarm tag Kalian sudah pasti selering Lihat alarm yang ada Di garment Ataupun aksesoris Di brand-brand tertentu Ya kan Nah itulah tugas SLS Advisor Yang masuk pagi Untuk memasang Pin alarm itu Jadi alarm pinnya itu Terdiri dari Dua sisi guys Yang satu adalah Jarumnya Yang kedua adalah Untuk penutupnya Nah biasanya Penutupnya ini tuh Mengandung tinta guys Apabila si alarm tagnya ini Dibuka paksa Maka tinta tersebut Maka tinta tersebut Akan pecah Dan mengotori garment Tapi kalau S.A. yang melakukan Aku rasa aman-aman aja sih Gak pernah ada insiden Pecah tinta Di saat delivery Nah biasanya Delivery itu kan Banyak berbox-box Itu kan ya Nah Biasanya Satu orang anak itu Ditarget Sebanyak 100 Pisis Selama 2,5 jam Yakni Sekitar jam Setengah 10 Sebelum Toko Dibuka Maka Semua Kegiatan delivery Harus sudah selesai Nah bukanya toko itu kan Biasanya jam 10 Nah Karena jamnya masih Setengah 10 Nah biasanya Setelah dipasang alarm Maka para sales advisor ini Harus Mendisplay Barang-barang Yang tadi Mereka pasang Alarm Biasanya Barang yang datang itu Dikategorikan menjadi Dua Yang pertama Barang yang udah ada di toko Tapi datang lagi Kayak bestseller gitu Terus yang kedua adalah Barang-barang yang Dengan model baru Nah barang yang model baru ini Biasanya yang display adalah VM atau visual merchandisernya Kemudian barang-barang yang lama Inilah yang Akan dirunning oleh Eh dirunning atau dikembalikan oleh Si sales advisor ke display Jadi memang cukup mudah Dan agak menyita tenaga Tenang saja untuk mengembalikan Barang-barang yang baru dipasang tadi Mereka biasanya menggunakan railing Atau sejenis serat untuk membawa garmen Jadi tidak terasa berat Oke kemudian setelah jam 10 Otomatis store akan dibuka Dimana sales advisor ini juga Akan dibagi menjadi Tiga tim lagi Apa itu? Yang pertama adalah Jaga di kasir Yang kedua adalah Jaga di sekitaran garmen Atau disebut floor Yang ketiga Yang gak salah penting adalah Di meeting room Kalau di kasir tentu saja Tanggung jawabnya berkaitan dengan uang Kemudian yang di floor Tentu saja harus kontak dengan Customer secara langsung Dan di meeting juga Tanggung jawabnya adalah Tentang barang-barang yang Biasanya gak boleh dibawa ke meeting Dan biasanya Customernya itu Ya ampun Macem-macem banget Jadi kalau kalian Bekerja di retail Kalian harus siap Mental dan fisik banget Karena berbagai customer Dari yang sangat baik Sampai sangat Arogan itu Bakal kalian temuin Sampai bakal bikin Kalian nangis-nangis pun ada Ini kalau sudah nih ya Biasanya kan pulangnya jam 3 Nah Karena ada barang yang Delivery tadi belum kelar Maka anak yang datangnya middle Biasanya jam 11 Atau setengah 12 Itu datang Untuk menyelesaikan Pasang alarm tag Nah sebelum Anak-anak pagi ini pulang Maka akan Datang anak-anak siang Untuk Menggantikan Sip pagi Pekerjaan antara Sip pagi dan siang Itu sebenarnya Sama aja Yang bedain Cuma ketika Crossing Nah ketika crossing Atau anak-anak siang ini Biasanya sebelum pulang Harus merapikan Toko Serapi Mungkin Hal ini akan Sangat berbeda Ketika adanya Kegiatan sale Nah kalau kalian pernah Belan jawab Sel itu meja Di spray itu Pasti berantakan Banget kan Sedangkan besok paginya Itu kalian datang Udah sangat rapi Sekali Baik foldingan Alias Lipatan baju Di meja itu Udah rapi banget Itulah tugas siang Untuk merapikan Sebelum mereka pulang Biasanya Kalau standar Tidak lagi sale Itu pulangnya Bisa jam 11 Atau jam Sekengah 12 malam Kegiatan berat siang Like Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa Di videoku selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa